Ibrani Pasal 6 Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari agaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengetap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus, dan yang mengetap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan, yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Menerima berkat dari Allah, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, Sesungguhnya, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka, yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat, untuk mendangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilapukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Terima kasih.